Oke Brother, ketemu lagi dengan saya Kohendra. Video kali ini kita akan review untuk mixer dari hardware tipenya Pro M24. Oke, sekarang kita akan tes untuk suaranya. Untuk adapter ini bukan adapter lagi, ada trafonya dalam nih. Lumayan berat, hampir 3-4 kg ini. Ada trafo dalam. Sekarang kita nyalakan. Oke, kita lihat untuk fitur yang ada di hardware mixer Pro M24. 24 channel ya. Yang pertama, untuk inputnya ada 24 input mic LAN, stereo semua. Di sini ada LAN-in jack Akei sama 24 input juga. Dan insert juga ada di sebelah sini ya. Terus untuk per mic, ini ada tombol 75Hz. Masing-masing mic LAN ada 75Hz. Terus ada sub-out. Sub-outnya ada 4. Nah, sub-out ini bukan sub-over output ya. Tapi ini adalah group. Jadi bukan sub-out ya. Sablonannya aja yang ada clean sub. Terus ada aux. Aux-nya ada 3. Dan yang terakhir di sini ada monitor output. Fiturnya itu saja sih. Oke, sekarang kita akan tes untuk suaranya. Oke, saya masuk ke mic LAN nomor 7 ya. Jadi, khusus buat teman-teman yang cari mixer 24 channel yang nggak terlalu mahal ya. Saya saranin pakai yang Pro M24 ini ya. Sekarang kita akan tes. Kita naikin LR-nya ada di sebelah sini. Oke, naikin sampai ke 0. Ini federnya panjang banget nih. Oke, untuk mic yang saya pakai, ini adalah Hardwell Pro 9. Harganya nanti cek di kolom komentar. Tis. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. C, 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 c. Low, 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 c, 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 low, tis. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Nah, disini ada Gain, High, Middle Frequency, Middle, Low. Cek satu, dua. Oke, para terus. Sebelum kita memulai video ini, boleh dong minta like video ini, klik tombol subscribe, dan bunyikan loncengnya, untuk terus mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Thanks ya, bro. Aux, satu, dua, tiga, dan balance. Disini ada tombol mute. Terus, ini adalah tulisannya mix, sih. Tapi ini khusus buat yang LR, ya. Terus, disini ada tombol grup satu, dua, tiga, empat, dan solo. Atau monitor, khusus buat monitor. Cek low, satu, dua, tis. Satu, dua, c, 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 c. Ya, suara tadi kita sudah tes, untuk fiturnya juga kita sudah sebutkan. Nah, untuk kelemahan untuk mixer yang Pro M24 ini, ya. Pertama, nggak ada fitur MP3 atau USB, ya. Atau Bluetooth, lah istilahnya, ya. Nah, ini kelemahan yang pertama, yaitu. Yang kedua, tidak ada efek atau echo bawangan dari M24. Jadi, harus tambah efek vokal lagi, seperti lepsikon atau alesis, gitu lah, ya. Jadi, bawangan tidak ada efek. Terus, fitur yang diunggulkan, yang pertama, grupnya ada empat. Per channel juga, oke. Kita tes, ya. C, 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 c. Satu, dua, tis. Ini per channel juga. Satu, dua, c, 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 low, tis. Satu, dua, c, 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 low, tis. Ya, seperti itulah. Terus, juga ada monitor output. Khusus buat monitor juga. Bisa tekan ke solo ini. Ya, itu saja untuk review mixer Hardwell tipe Pro M24. Untuk harga dan spesifikasi barang, teman-teman bisa cek di Bukalapak saya atau di Tokopedia saya, ya. Oh, ya, sorry. Hampir lupa. Satu yang belum saya sebutkan, Phantom-nya tidak per channel. Phantom-nya di sini ada dua tombol. Ya, satu yang buat channel dari 1 sampai 12. Dan sebelah sini buat dari channel 17 sampai 24. Ini Phantom bukan per channel, ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen di bawah. Tetap subscribe di channel Kohendra buat mensuper saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Akhirnya saya Kohendra. Thanks for watching. Untuk pembelian barang, teman-teman bisa langsung ke Bukalapak saya. Dan untuk ongkos kirim, kalian klik saja iklan yang kalian mau. Lalu, scroll ke bawah dan klik ekstimasi ongkos kirim dan pilih sesuai daerah masing-masing. Nanti akan tertera semua ongkos kirimnya, oke. Untuk pemesan via Tokopedia, caranya sama seperti Bukalapak tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.